Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas tentang hidrokarbon. Hidrokarbon itu adalah merupakan senyawa yang mengandung atom karbon dan atom hidrogen. Makanya disebut hidrokarbon. Kompetensi dasar yang akan dicapai setelah belajar hidrokarbon ini. Yang pertama pengetahuannya menganalisi struktur sifat senyawa hidrokarbon serta kegunaan dan dampak penggunaan senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan serta cara mengatasinya. Sedangkan keterampilannya adalah mengatasi dampak penggunaan senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan berdasarkan hasil analisis struktur sifat senyawa hidrokarbon. Pertama-tama kita akan melakukan percobaan dulu untuk menguji adanya karbon dan hidrogen di dalam senyawa hidrokarbon ini. Ada pun alat-alatnya Pertama pembakar bunsen atau di lab kita ada pembakar spirtus jadi ini bisa diganti dengan pembakar spirtus. Kemudian tabung reaksi Tabung reaksi ini disanggah oleh statip supaya stabil. Kemudian dilengkapi dengan penyumbat sumbatnya dari karet supaya gas yang dari sini nanti dihasilkan tidak kabur keluar ke udara. Kemudian dilengkapi juga dengan pipa dan dihubungkan dengan suatu labu bulat atau semacam bohram. Kemudian dihubungkan lagi dengan pipa dan masuk ke tabung reaksi lagi. Ini lebih baik tabung reaksinya disanggah juga dengan statip supaya lebih stabil. Sedangkan bahan-bahannya adalah senyawa hidrokarbon. kita bisa ambil yang mudah didapat saja senyawa hidrokarbonnya misalnya gula pasir. Kemudian tembaga 2 oksida atau CuO ini gunanya untuk mengoksidasi senyawa hidrokarbon tersebut. Kemudian bahan yang lain CuSO4 anhidrat atau tembaga sulpat anhidrat. Ini warnanya putih-pucat dimasukkan ke bola ini atau ke labu bulat ini. Kemudian satu lagi larutan kapur atau larutan kalsium hidroksida dengan rumus CaOH 2x. Larutan ini tak berwarna dimasukkan ke tabung reaksi. Seperti itu. Kemudian kita mulai saja percobaannya. Pertama bahan ini dipanaskan supaya terjadi reaksi oksidasi. Boleh pakai pembakar Bunsen atau pembakar Spiritus. Nah maka akan terjadi reaksi oksidasi hidrogen dari senyawa gula pasir tadi dioksidasi menjadi uap air atau H2O. nanti H2O-nya uap air tersebut mengalir ke pipa ini. Dan ditangkap oleh senyawa CuSO4 anhidrat sehingga terbentuk CuSO4 5H2O yang berwarna biru terang. Jadi asalnya putih-pucat menjadi berwarna biru terang. Nah kemudian karbonnya dari senyawa hidrokarbon tersebut akan dioksidasi menjadi CO2. Jadi gas CO2 sama juga nanti mengalir ke pipa ya. Kemudian masuk ke tabung reaksi yang berisi CaOH 2 kali ya. Sehingga menjadi endapan putih susu ya. karena terbentuk CaCO3 atau kalsium karbonat. Jadi dari sini maka bisa disimpulkan bahwa dengan berubahnya warna CuSO4 dari pucat menjadi biru terang menandakan bahwa dalam senyawa hidrokarbon ini ada unsur hidrogen. sedangkan dengan terbentuknya endapan putih dari larutan CaOH 2 kali ya. Yang asalnya larutan tak berwarna menjadi endapan putih susu karena terbentuk CaCO3 maka menunjukkan bahwa di dalam senyawa hidrokarbon ini ada karbon. Ya. Demikian. Nah. Kita lanjut lagi. Karbon memiliki berbagai bentuk alotrop yang berbeda-beda ya. Meliputi intan yang merupakan bahan terkeras di dunia sampai dengan grafit yang merupakan salah satu bahan terluna. Ya. Ini intan ya. Jadi antar atom karbonnya terbentuk ikatan kopalen. Ya. Masing-masing karbon memiliki empat ikatan kopalen. Ya. Sehingga membentuk struktur tetrahedral. Struktur ini sangat kuat sehingga intan bisa digunakan untuk alat pemotong. Ya. Kemudian menimbulkan warna yang indah juga. Jadi selain sebagai alat pemotong intan juga digunakan sebagai perhiasan yang sangat mahal. Ya. Nah. Sedangkan yang terlunak itu grafit. Ya. Grafit kita kenal biasanya digunakan untuk pensil. Ya. Isi pensil. Karena ini sangat lunak. Karena grafit memiliki tiga ikatan kopalen pada tiap karbonnya sehingga membentuk struktur heksagonal. Ya. Jadi perbedaan ikatan kimia ini menyebabkan perbedaan sifat-sifatnya. Ya. Yang sangat berbeda sekali. Demikian. Nah. Jadi bahasan kita tentang hidrokarbon itu nanti kita akan membahas tentang penggolongannya. Ya. Penggolongan hidrokarbon juga dampak penggunaan senyawa hidrokarbon. Penggolongan hidrokarbon terdiri dari alipatik dan siklik. Nanti alipatik terbagi lagi menjadi alipatik jenuh dan alipatik tak jenung. Yang jenung adalah alkana ya. Sedangkan yang tak jenuh alkena dan alkuna. Sedangkan siklik terbagi ke dalam alisiklik dan aromatik. Nah. Kita lihat satu persatu. Ini contoh alipatik ya. Rantai alipatik. Jadi struktur rantainya terbuka. Ini adalah contoh-contoh hidrokarbon yang paling sederhana. Alkana atau hidrokarbon jenuh ya. Paling sederhananya itu metana terdiri dari satu C dan mengikat empat hidrogen. Ini hidrokarbon jenuh. Tidak ada ikatan rangkap. Semuanya ikatan tunggal. Kemudian hidrokarbon tak jenuh itu mengandung ikatan rangkap. Ada yang ikatan rangkap dua Alkena disebutnya. Paling kecilnya adalah etena terdiri dari dua atom karbon. Karena ikatan rangkapnya kan antar atom karbon. Jadi minimalnya harus ada dua atom karbon. Berbeda dengan Alkana. Alkana dengan satu atom karbon bisa sebagai paling sederhana. Jadi metana. Karena tidak butuh ikatan rangkap. Di sini tidak ada ikatan rangkap. Beda dengan etena. Etena atau Alkena itu minimalnya harus ada dua karbon. Jadi minimalnya etena. Begitu juga dengan Alkuna. Alkuna itu punya ikatan rangkap tiga. Jadi minimal harus ada dua atom karbon. Karena ikatan rangkap tiganya antara karbon dengan karbon lagi. Ini adalah contoh-contoh struktur rantai terbuka atau struktur alipatik. Kemudian contoh alisiklik atau struktur rantainya tertutup. Misalnya sikloalkana atau siklopentana gitu ya. Ini yang contoh sikloalkana. Disebut homosiklik karena semuanya dalam rantai ini terdiri dari atom karbon. Kemudian ada juga yang heterosiklik. Tidak semuanya karbon di dalam rantai ini. Ada oksigen ada juga yang nitrogen. Jadi ini disebut heterosiklik. Kemudian contoh aromatik. Struktur atomnya tertutup namun antara atom karbonnya terdapat ikatan tunggal dan ikatan rangkap secara berselang sering. Secara teratur jadi ini ikatan rangkap tunggal rangkap tunggal begitu ya contohnya bensena dan misalnya nap talen ya itu yang alih siklik kita lanjut lagi nah sekarang kita akan membahas tentang keunikan atau kehasan dari atom karbon atom karbon itu punya nomor atom 6 jadi konfigurasinya 1s2 2s2 2p 2 ya konfigurasi elektronnya ini sudah dipelajari di semester 1 jadi elektron valensinya 4 ya dari s2 elektron dari p2 elektron jadi 4 sehingga atom karbon bisa memiliki 4 ikatan kopalen ya itu keistimawannya keistimawan kedua atom karbon relatif kecil sehingga ikatan kopalen relatif kuat kemudian atom karbon dapat membentuk ikatan rangkap ya bisa membentuk rantai panjang juga ya kemudian ada atom C primer nanti ibu tunjukkan ya sekunder tersier dan kuartener ini misalnya yang tadi sudah disebutkan hidrokarbon paling sederhana itu metana ya punya ikatan rangkap ikatan kopalen tunggal semuanya ya ada 4 jadi contohnya metana ini ya bentuk molekulnya tetrahedral nah kita lihat sekarang jenis atom berdasarkan posisinya dalam rantai ya misalnya ada rantai karbon seperti ini kita kasih nomor dulu biar mudah mempelajarinya ini C 1 ini nomor 2 ini C ke 3 C ke 4 C ke 5 ke 6 7 8 misalnya ada 8 C yang membentuk rantai karbon nah tadi kita sudah tahu bahwa karbon ini kan punya 4 ikatan kopalen ya misalnya ini C yang nomor 2 kan 1 2 3 4 mengikat 4 karbon yang lain ini juga sama yang ujung sini kan mengikat 1 karbon yang lain pasti dia harus mengikat atom yang lain kan semuanya harus 4 maka dia mengikat 3 atom hidrogen lagi ujung sini yang 6 dan selanjutnya tapi kalau ini C nomor 3 misalnya dia kan mengikat 3 karbon yang lain 1 2 3 maka dia butuh 1 hidrogen lagi atau mengikat 1 hidrogen lagi sehingga ikatan kopalannya menjadi 4 kita lihat jadi atom karbon yang primer artinya mengikat 1 atom C yang lain ini disini biasanya yang ujung ujung karena ujung kan mengikat 1 atom C yang lain jadi contohnya ini nomor 1 maka hidrogen yang diikatnya jadi 3 sisanya kemudian ujung yang lain lagi misalnya nomor 5 ini juga sama mengikat 3 hidrogen karena dia mengikat 1 atom C yang lain kemudian nomor 6 yang ujung ujung aja nomor 7 nomor 8 itu namanya atom C primer kemudian yang kedua atom C sekunder kalau atom C sekunder mengikat 2 atom C yang lain jadi yang ini nomor 4 kan mengikat 1 2 ke kiri 1 ke kanan 1 jadi 2 mengikat 2 atom C yang lain maka hidrogennya yang dibutuhkan tinggal 2 lagi gitu ya jadi yang ini C sekunder nomor 4 yang C tersier berarti mengikat 3 atom C yang lain ini berarti C nomor 3 ini ya kan mengikat 1 ke kiri ke bawah 1 ke kanan 1 mengikat 3 C yang lain maka dia butuh 1 hidrogen lagi ya kemudian yang terakhir atom C quarterner itu mengikat 4 atom C yang lain jadi misalnya nomor 2 ya yang ini tadi sudah disebutkan mengikat 4 C yang lain sehingga dia tidak butuh hidrogen lagi gitu ya nah sekarang kegunaan hidrokarbon ini sekilas tentang kegunaan hidrokarbon sebetulnya banyak ya jadi ini ada beberapa saja yang ibu sebutkan nanti kalian bisa searching sendiri ya dari internet diantaranya kegunaannya untuk bahan baku industri untuk sumber hidrogen untuk bahan bakar misalnya kendaraan kemudian untuk pelumas untuk pelarut dan lain-lain masih banyak nah sekarang kita belajar tentang macam-macam senyawa hidrokarbon yang alipatik atau rantai terbuka jadi rantai terbuka ada 3 yang akan kita pelajari yaitu alkana alkena dan alkuna nah dari sini yang akan kita pelajari ada beberapa hal diantaranya deret homolognya ya kemudian tata namanya sifat-sifatnya isomer kemudian penggunaan senyawa hidrokarbon dampak negatif penggunaan senyawa hidrokarbon kemudian cara mengatasi dampak negatif dari penggunaan senyawa hidrokarbon tersebut ya nah kita mulai dengan alkana jadi alkana ini mempunyai ikatan kopalen tunggal antar atom karbonnya ya rumus umumnya adalah Cn H2n plus 2 jadi deret homolog alkana itu kalian harus hafal ya dari C ke 1 metana etana C ke 2 etana C ke 3 propana dan selanjutnya butana pentana heksana heptana oktana nonana dekana ini disebut deret homolog selisih antar suku di dalam deret homolog ini adalah CH2 kita hitung misalnya gini metana metana itu kan C nya 1 berarti N nya 1 hitung saja N nya 1 maka H nya 2 kali 1 tambah 2 sama dengan 4 jadi kalau C nya 1 H nya 4 itu metana kalau etana C nya 2 H nya berapa hitung 2 kali 2 tambah 2 jadi 6 maka etana rumus molekulnya adalah C2H6 propana C nya berarti 3 berarti 2 kali 3 tambah 2 sama dengan 8 maka propana itu rumusnya C3H8 sampai dekana C10 berarti 10 kali 2 20 ditambah 2 22 maka dekana itu rumus molekulnya C10H22 selisih antarsukunya kalau kita selisihkan dari metana etana ke metana misalnya C nya kan selisih 1 H nya 6 kurangi 4 sama dengan 2 jadi selisihnya CH2 dari misalnya pentana ke butana C5 ke C4 berarti C nya 1 selisihnya 12 hidrogennya 12 dengan hidrogen 10 jadi 2 maka selisihnya CH2 jadi antarsuku di dalam deret homolog ini selalu selisihnya CH2 kemudian wujud jahat karena ini molekul-molekul yang kecil dan sangat ringan jadi wujudnya dari metana itu gas sampai ke butana biasanya ini dimasukkan ke gas LPG kemudian dari pentana ke dekana sudah mulai berat jadi wujudnya cair kemudian masa molekul-nya ini juga sama makin banyak atom-nya berarti masa molekul-nya makin berat metana paling ringan 16 sampai dekana itu paling berat kalau di 10 deret ini 142 kemudian titik leleh titik lelehnya ini semuanya di bawah 0 derajat celcius apalagi metana sangat kecil sekali sangat rendah sekali titik lelehnya pada negatif 182,5 derajat celcius saja sudah meleleh sampai ke bawah titik lelehnya makin tinggi tapi masih di bawah 0 sedangkan titik didihnya dari negatif 164 itu untuk metana makin ke bawah titik didih makin tinggi dikana titik didihnya 174,1 itu ya jadi wujud jat dari metana dari gas menjadi cair masa molekul dari metana ke dekana makin besar titik leleh juga sama makin besar titik didih makin besar kalau kita urutkan ya nah sekarang gugus alkil gugus alkil itu rumus umumnya Cn H2n plus 1 jadi ini adalah lebih kecil 1 hidrogennya ya berkurang 1 dari alkana kalau alkana kan Cn H2n plus 2 maka kalau alkil Cn H2n plus 1 alkana tadi akhirannya ana kalau alkil akhirannya il jadi CH3 kan asalnya metana CH4 jadi kurangi 1 hidrogennya metil jadi ini nanti ada ikatan yang nyambung ke rantai karbon ya biasanya ini digunakan untuk cabang gitu ya kemudian C2 H5 etil C3 H7 propil C4 H9 butil C5 H11 pentil atau amil C6 H13 hexil ya itu contoh-contohnya kemudian kemudian tata nama alkana itu berdasarkan ayupek ya ini aturannya pertama nama terdiri dari dua bagian ya ada nama cabang dan ada nama rantai induk cabang biasanya yang digunakan adalah gugus alkil sedangkan rantai induknya adalah alkananya atau rantai C terpanjang posisi cabang ditunjukkan dengan angka jadi dinomori nanti rantainya ya angka ke satu dua dan selanjutnya penomoran dimulai dari salah satu ujung yang paling dekat dengan cabang kemudian jika cabang lebih dari satu diberi awalan di misalnya cabangnya ada dua berarti pakai awalan di kalau tiga awalannya tri tetra yang cabangnya ada empat penta lima itu kalau cabangnya sejenis jika cabang dua jenis atau lebih maka diurut sesuai adjad kita lihat contoh-contohnya misalnya ada rantai karbon seperti ini maka kita nomori dulu nomornya dari mana ini kan ada suatu alkil atau namanya metil maka nomornya dari kiri karena cabang ini lebih dekat ke kiri jadi nomornya satu dua tiga empat lima jadi ada lima jadi rantai karbon ini ada terdiri dari lima karbon maka yang ini disebut rantai induk sedangkan yang tidak termasuk rantai induk maka ini merupakan cabang jadi cabangnya CH3 metil rantai induknya kan ada lima lima itu pentana jadi namanya dan metilnya di nomor dua jadi namanya dua metil pentana contoh lain ini cukup panjang kalau yang menemukan seperti ini kita harus cek dulu misalnya kita lihat ke kanan misalnya satu dua tiga empat lima enam ada enam coba kalau kebawah satu dua tiga empat lima kalau dari kanan satu dua tiga empat lima enam sama jadi terbanjangnya ada enam kita pilih yang mendatar saja atau yang lurus saja ya biar tidak bingung jadi di nomori satu dari ujung kiri karena cabangnya lebih banyak di kiri kemudian nomor dua nomor tiga nomor empat lima enam ada enam berarti ini rantai induknya suatu heksana sedangkan yang ini adalah cabang-cabangnya yang tidak masuk ke induk cabangnya ada metil dua CH3 nya dua jadi harus pakai awalan di dua itu jadi di metil kemudian cabang satu lagi CH2 CH3 itu kan etil etil dengan metil E dengan M itu abjadnya lebih dulu E maka kita tulis yang etil dulu dari nomor tiga etil itu jadi tiga etil dua empat di metil baru rantai induknya heksana jadi namanya tiga etil dua empat di metil heksana itu contoh cara pemberian nama alkana kita lanjut lagi dengan sifat fisik alkana sifat fisik alkana itu pertama empat suku pertama berwujud gas suku kelima sampai dengan enam belas berwujud cair selebihnya padat kemudian MR makin besar titik di MR makin besar titik didih dan titik lelehnya juga makin tinggi kemudian alkana ini sukar larut dalam air suku-suku yang berwujud gas dan suku tinggi tidak berbau yang mudah menguap berbau bensin ya kemudian sifat-sifat kimia alkana nah pertama pembakaran ya reaksinya seperti ini biasanya CN H2N plus 2 gitu ya tambah 3N plus ini ya rumus umumnya plus energi karena dia pembakaran ini menghasilkan energi panas exoterem maka biasanya digunakan untuk bahan bakar gitu ya alkana itu atau senyawa-senyawa hidrokarbon itu nah kita lihat contohnya C3H8 C3H8 itu tadi namanya propana ya dibakar secara sempurna jadi direaksikan dengan oksigen maka dihasilkan CO2 dan H2O kita setarakan C-nya di kiri ada 3 di kanan ada 1 maka kita beri koefisien 3 begitu ya sehingga C-nya 3 sudah sama dengan kiri sekarang hidrogennya di kiri ada 8 di kanan ada 2 maka di kanan diberi koefisien 4 nah sekarang kita periksa O-nya O-nya di kanan dulu di CO2 O-nya 2 kali 3 jadi 6 ya indeks ini dikalikan dengan koefisien ditambah O- yang di H2O 1 kali 4 4 tambah 6 sama dengan 10 maka di kiri juga harus 10 ini ada oksigennya sudah 2 berarti 2 kali berapa supaya jadi 10 maka koefisien di O2 harus 5 jadi ini sudah setara ya itu reaksi pembakaran kemudian alkana juga bisa mengalami reaksi substitusi atau penggantian jadi satu atom H atau lebih diganti dengan atom yang lain contohnya halogenasi ya jadi misalnya metana ya ditambah dengan gas klorin halogen ya maka akan dihasilkan CH3Cl tambah HCl jadi H yang ada di sini 1 diikat oleh Cl jadi membentuk HCl sehingga yang Cl1 lagi terikat ke C ya jadi itu namanya substitusi jadi 1H diganti dengan Cl kemudian masih ada H yang lain misalnya CH3Cl ganti lagi ya disubstitusi lagi dengan Cl2 dibentuk CH2 Cl2 masih ada Cl lagi bisa disubstitusi lagi CH2Cl2 tambah Cl2 jadi CHCl3 ada 1 lagi Hnya bisa disubstitusi lagi sehingga jadi CCL4 tambah HCl sekarang sudah habis hidrogennya ya ini adalah contoh reaksi substitusi jadi catatan ya perlu diperhatikan bahwa reaksi tidak berlangsung dalam keadaan gelap tetapi reaksi dapat berlangsung dengan bantuan cahaya ultraviolet ya panas katalisator reaksi paling baik dengan klorin ya kalau reaksi substitusi paling baik dengan Cl ini ya nah contoh lain yang halogenasi propana ya ini sama aja nah biasanya di hasilkan dua jenis ya ada satu kloropentana eh satu kloropropana dan dua kloropropana ini dua-duanya dihasilkan ya ini 45% satu kloropropana dan dua kloropropana 55% ya dihasilkannya nah kemudian ada lagi reaksi cracking ya cracking itu pemecahan atau pengeretakan yaitu suatu proses pemecahan alkana dipanaskan pada suhu dan tekanan tinggi ya tanpa oksigen sehingga terjadi pembentukan senyawa-senyawa yang tidak jenuh contohnya C14 H30 ya tetradekana itu menjadi heptana dan heptana ya gitu jadi ini rantai panjang bisa di cracking atau bisa di pecah ya menjadi rantai lebih pendek gitu ya ada misalnya C14 jadi dua ya dipotong jadi C7 ya heptana dan heptana reaksi eliminasi yang keempat ya adalah reaksi penghilangan suatu atom dari suatu senyawa reaksi ini menyebabkan alkana berubah menjadi alkana ya misalnya begini ini propana ya CH3 CH2 CH3 atau C-nya ada 3 H-nya ada 8 kan nah dipanaskan pada suhu 800-900 derajat celcius maka akan dihasilkan nah seperti ini propana dan gas hidrogen jadi gas hidrogennya keluar di eliminasi sehingga asalnya propana rantainya ikatannya tunggal semuanya jadi ada ikatan rangkap ya kemudian sekarang kita bahas isomer isomer dari alkana isomer itu adalah senyawa dengan rumus molekul sama namun rumus strukturnya berbeda contoh pentana dia mempunyai 3 isomer kalau mencari isomer kita harus berurutan dulu mencarinya jangan secara acak kita cari yang misalnya bikin yang rantai lurus dulu jadi semuanya ini terdiri dari 5 ya 1 2 3 4 5 jadi ini namanya normal pentana atau N pentana kemudian kita bikin lagi berikutnya ya 4 dijadikan rantai utama 1 nya jadikan cabang ya asalnya 5 kan jadi kalau 1 dijadikan cabang sisanya jadi 4 ya jadi kita nomori 1 nomornya dari kiri karena cabang ini lebih dekat ke kiri ya 1 2 3 4 ya jadi itu nah rantai utamanya ya yang panjang dan ini cabangnya metil ya sehingga metilnya ada di nomor 2 jadi namanya 2 metil butana ya rantai utamanya kan 4 butana contoh lain yang ketiga ya jadi pentana ini punya 3 isomer ini cabangnya ada 2 dijadikan 2 maka rantai utamanya berkurang lagi jadi tinggal 3 ya jadi tinggal jadi propana kasih nomor ini dari kiri dari kanan sama aja ya ini rantai utama kemudian cabangnya ada 2 ya maka cabangnya itu dua-duanya metil maka dikasih nama di metil karena ada 2 di nomor 2 jadi dua-dua di metil propana ya namanya seperti itu kita lanjut lagi nah sekarang kita ke sumber utama dari alkana ya sumber utama alkana ada 2 ya yaitu minyak bumi dan gas alam minyak bumi mengandung alkana mulai dari rantai pendek sampai rantai panjang tapi kalau gas alam mengandung rantai pendek saja ya kegunaan kegunaan utama dari alkana ya untuk bahan bakar penghasil listrik kemudian menjalankan kendaraan kemudian memasak dan lain-lain karena pembakaran alkana ini bersifat eksotermis kemudian bisa juga sebagai bahan baku dalam industri petrokimia ya jadi bahan baku misalnya bahan baku pembuatan jad kimia seperti hidrogen ya Hcn NH3 acetilina dan lain-lain kemudian bisa juga untuk refrigeran dalam sistem pendinginan ya atau ada juga bahan baku senyawa organik ini contoh-contohnya nah dampak penggunaan dari senyawa alkana ibu mau ambil satu saja misalnya dampak penggunaan bahan bakar dari senyawa alkana ya jadi yang pertama oktana merupakan komponen utama bahan bakar kendaraan bermotor yakni bensin itu pembakaran sempurnanya menghasilkan CO2 dan H2O nah dampak negatifnya jika jumlah gas CO2 melebihi ambang batas lebih besar dari 330 BPJ bagian per juta ya menyebabkan sesak nafas dan efek rumah kaca nah kalau pembakaran tidak sempurna dari oktana tersebut menghasilkan CO atau karbon monoksida ya padatan karbon dan H2O ini dampak negatifnya padatan karbon bisa menimbulkan asap hitam dan gas karbon monoksida atau CO menyebabkan kepala pusing sesak nafas dan pusat ya karena hemoglobin dalam darah lebih mudah mengikat CO daripada gas O2 jadi hemoglobin seharusnya mengikat O2 jadi mengikat CO atau karbon monoksida nah cara menggetasi dampak penggunaan bahan bakar dari senyawa alkana ini ya yang pertama menggunakan bahan bakar alternatif ya misalnya sel bahan bakar atau fuel cell ini fuel cell itu suatu sel elektrohimia yang memproduksi listrik dari penyediaan bahan bakar hidrogen dan oksigen dari luar dengan menggunakan elektroda katalitik yang relatif stabil kemudian yang kedua menggunakan sel surya misalnya ya misalnya pada kendaraan bermotor di atapnya di beri sel surya ini sel surya ini biasanya terbuat dari suatu semi konduktor misalnya silikon ya ini bisa menghasilkan listrik yang bisa menjalankan mobil ini ya kemudian berikutnya bisa menggunakan bahan bakar alternatif non-petrolum yang dapat diperbahorui dan lebih ramah ringkungan misalnya seperti metanol dan etanol ya atau menggunakan yang keempat cara yang keempat menggunakan katalis converter pada knalpot ya jadi ini yang ini katalis converternya dipasang di knalpot ya sehingga mengurangi atau menghilangkan senyawa polutan seperti nitrogen oksida karbon monoksida dan hidrokarbon itu dari emisi pembakaran yang dihasilkan oleh mesin nah sekian dulu pembahasan dari ibu tentang alkana ya nanti insyaallah video berikutnya kita bahas tentang alkana terima terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat menikmati